Di home cloud saya itu saya mengalami gini, ketika malam otomatis kan si home cloud tidak ada yang akses alias kondisinya dalam keadaan idle. Nah ketika pagi devices itu nggak bisa connect ke home cloudnya, mau laptop, mau handphone, mau TV itu nggak bisa connect ke sana. Nah alhasil saya harus login ke desktopnya, kemudian saya reconnect si wifi-nya, kemudian semua berjalan normal gitu. Dan ini hampir terjadi setiap hari, nggak cuma di ketika malam ke pagi, tapi ketika si home cloud ini lagi idle koneksinya, itu kadang-kadang dia nggak bisa di connect gitu loh. Jadi saya harus login ke desktopnya, kemudian reconnect ulang. Nah saya pikir itu masalah di wifi router ya, ada settingan tertentu lah yang bikin kalau device lagi nganggur, mungkin wifi-nya dimatikan atau di, entah diapain gitu. Sampai saya harus ganti wireless routernya. Ternyata setelah ganti wireless router, masalah ini tetap ada. Kemudian saya cari, saya selidikin, ternyata masalahnya itu ada di Linux atau di Ubuntu-nya. Dan sebenarnya ini bukan masalah, tapi fitur dari Linux atau Ubuntu namanya adalah wifi power safe. Di mana fitur ini adalah untuk menghemat daya dari pemakaian wifi yang terus-menerus. Nah, si teorinya, si wifi power safe ini itu akan mematikan koneksi wifi dalam periode tertentu. Kalau didokumentasi itu disebutnya, kalau nggak salah 100 milisecond. Unfortunately, di kasus saya itu ketika dia mati dia nggak nyala lagi, nggak up lagi gitu. Nah, jadi saya akan ubah default value-nya, default parameternya yang tadinya dia menggunakan power safe, jadi tidak menggunakan power safe. Gimana caranya? Nah, saya akan tunjukkan. Yang pertama, klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada link tertulisnya supaya memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi ini gitu ya. Konfigurasinya sih simple banget, cuman biar teman-teman gampang aja melakukannya. Yang pertama, buka settingan power safe, bisa menggunakan gedit, nano maupun V, ataupun text editor lain kesayangan Anda. Langsung di copy aja text-nya kalau mau menggunakan gedit ya, taruh di terminal. Karena ini sudo, maka teman-teman harus memasukkan password. Nah, di sini udah terlihat cuman ada dua baris, yaitu yang pertama connection, yang kedua wifi power safe. By default, itu nilainya tiga, kita tinggal rubah nilainya menjadi dua. Kemudian kita save, kita close, dan kita restart si sistem network managernya. Nah, sudah. Jadi, network manager akan ngerestart, wifi akan disconnect, kemudian connect lagi, tapi settingan power safe-nya itu akan impact. Nah, ini ada tiga, ada empat value yang sebenarnya bisa dipakai di settingan wifi power safe. Yang pertama adalah 0, itu artinya menggunakan default value, konfigurasi asli dari power safe-nya. Kemudian, 1 atau ignore, apa ya, jangan sentuh settingan ini gitu. Jadi, di-ignore settingannya. Nah, yang penting itu di value 2 dan 3. Value 2 adalah disable power safe, sementara settingan 3 adalah enable power safe. Nah, biasanya default itu adalah 3, yaitu enable power safe. Jadi, cukup diganti nilainya menjadi 2. Dan, mudah-mudahan isu yang kita hadapi itu bisa selesai. Oke, itu aja dulu. Apa ya, tips singkat atau tutorial singkat kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Sampai jumpa.